Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Wajarudnawan dalam channel Vlog Cucak Rowo Jogja Vlog yang membahas serba serbi tentang burung Cucak Rowo Oke bosku Dalam kesempatan hari ini Saya akan bercerita saja bosku Kebetulan sudah lama Tidak bercerita tentang Hal kaitannya dengan Cucak Rowo Kemarin hanya Hampir 2 bulan isinya jualan Jadi hanya review stok-stok Ini Saya berbagi pengalaman saja Terutama Mengenai memelihara Cucak Rowo Jadi Ada hambatan yang menimbulkan Kerugian Kaitannya dengan Cucak Rowo Jadi selama kita Menangkar atau memelihara Cucak Rowo Tentunya pasti ada Salah satu hambatan yang Yang tentunya bisa merupikan kita Jadi ada Tiga hal Biasanya yang sering terjadi Itu pertama Istilahnya kita menyebutnya Tiga M Tiga M itu Satu mati Yang kedua itu Mabur Atau lepas Yang ketiga ini Maling Jadi Tiga hal ini sangat penting Terutama jika kita Memelihara burung Cucak Rowo Jadi ada Apa ya Tiga Tiga Bab penting Yang itu memang harus kita Waspadai Terutama Jika kita sudah memutuskan Untuk Memulai usaha-usaha Rowo Entah itu Breding Memelihara Untuk masteran Atau mungkin Untuk peloloan Karena tiga hal ini Sangat berpengaruh Sekali Terutama Saat kita Ini Sedang menjalannya Jadi Yang pertama Ini Kita bahas Satu persatu Kaitannya dengan Mati ya M yang pertama itu Mati Burung Cucak Rowo Mati Ini tentu Pasti ada Sebabnya ya Jadi Yang namanya Makhluk hidup Pastinya itu Pasti Suatu saat Pasti akan mati ya Tapi Kematian yang seperti apa Itu harusnya Kita harus Tahu juga ya Entah itu Matinya karena penyakit Atau mati karena Mungkin Serangan Atau mungkin keracunan Juga bisa Karena Burung Cucak Rowo Ini Seringkali Kelihatan Kelihatan sehat Terbang Kesana Kemari Bergas Tidak kelihatan sakit Pagi juga Rajin bunyi Sore bunyi Tapi ternyata Ketika kita Kasih makan Sudah Sudah mati Sudah kaku Itu sering terjadi Jadi Saya juga Beberapa kali Ada pengalaman Burung sudah Dipesan Sudah dibayar lunas Mau dikirim Padunya bunyi Sore mau dikirim Ternyata sudah mati Dan itu saya tidak tahu Tiba-tiba 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 aja Itu sudah Beberapa kali terjadi Yang kedua Itu nanti Biasanya Saat burung dikandang Di kandang tangkar Ini jelas Untuk mengawasinya Kita hanya mematok Dari sisa pakan Yang sudah Kita berikan Apakah masih Banyak Sisa banyak Atau Habis ludes Itu juga Perlu Management control Untuk bisa Istilahnya Mewaspadai Dari Yang namanya Kematian Untuk kematian sendiri Biasanya Ini Ada beberapa Faktor Jadi Faktor yang pertama Itu biasanya Yang menyebabkan Kematian ini Karena sakit Karena sakit Itu bisa jadi Karena kita Dalam hal perawatannya Kurang begitu Inten Artinya Mungkin kebutuhan pakan Yang kita berikan Juga Mungkin tidak Tidak sebaik Di tempat awalnya Seandainya kita beli burung Ya kayak gitu Terus Yang kedua Biasanya juga Mati Disebabkan oleh Faktor dari Penyakit dari luar Penyakit dari luar Misalkan kita Menyemur terlalu lama Atau mungkin Kehujanan Terus Ada Wabah penyakit Misalkan kayak Di sekeliling Ada yang punya unggas Ayam Atau mungkin Yang lainnya Mati mendadak Itu juga Kita harus Istilahnya Merespon ya Jika ada Tetangga Atau mungkin Teman-teman Yang banyak Kematian Ya kita harus Waspada Waspada Untuk Ya selalu Menjaga Burungnya Jadi jangan Dikeluarkan dululah Sampai dengan Kondisi yang Semakin baik Seperti itu Itu Kaitannya dengan Kematian Biasanya Burung ini Ada penyebabnya Entah itu Penyakit Atau mungkin Gangguan Atau Yang lainnya Seperti itu Itu M Yang pertama Jadi Saya Bercerita Aja Kaitannya Dengan Penyebab Orang Memelihara Rugi Pertama itu Yang paling sering Adalah Kematian Ini terus terang Aja Kaitannya Dengan Perawatan Kita Perawatan Berarti Harus Dievaluasi Terus Yang kedua Kaitannya Dengan Mungkin Penyakit Dari luar Yaitu Tadi Virus Atau mungkin Bakteri Tempat kandang Yang kotor Sangat mempengaruhi Terus Yang kedua Yang kedua Ini Mabur Mabur Atau Lepas Itu Biasanya Karena Keteledoran Kita Misalkan Ini burung Kayak gini Lupa Ininya Enggak lancar Tutupnya Enggak lancar Ketika kita Buka Kita Buru-buru Ngambil Ternyata Ininya Tidak nutup Akhirnya Lepas Kayak gitu Sering terjadi Karena Buru-cicak rawa Kalau yang jinak Mungkin Enggak masalah Tapi Kalau yang Yang diras Begitu Kita Lupa Untuk Kancingnya Ini Benar-benar Lepas Langsung Susah Untuk Ditangkap Tapi Kalau masih Anakan Atau mungkin Yang jinak-jinak Seperti ini Salah mudah Sekali Kayak gitu Makanya Untuk Di dalam Penangkaran Penangkaran Biasanya Untuk Menghindari Kerugian Yang Diakibatkan Mabur M kedua Itu Harusnya Dikasih Pintu Pengaman Dikasih Jaring-jaring Enggak Di Atasnya Dikasih Pintu Kedua Yang Yang Apa Istilahnya Di Atasnya Karena Biasanya Ini burung Cucak rawo Kalau sudah Dirahi Ini Biasanya Sering Notol Tangan Jadi Ketika kita Masukkan Atau mengganti Pakan Di Polier Kita Tangan kita Masuk Nah ini Burungnya Hinggap Disini Hinggap Disini Nyokot Nyokot Kita tarik Terbang Seperti itu Sering Terjadi Terjadi Makanya Perlu Diantisipasi Untuk Kandangnya Dikasih Pintu Yang Lebih Pintu Ganda Sebagai Pengaman Itu Untuk Antisipasi M Kedua Yang Mabur Sedih Juga Kalau Kita Terbang Padahal Burung Sudah Produk Atau Mungkin Kita Mau Panen Buka Pintu Terbang Itu Kan Rugi Banyak Itu Kaitannya Dengan M Yang Kedua Itu Kaitannya Dengan Mabur Resiko Yang Kedua Terus Yang Ketiga Ini Maling Maling Ini Pencurian Jadi Kenapa Banyak Sekali Dari Teman Teman Penangkar Ini Tidak Menjual Langsung Ke Bayer Jadi Ada Beberapa Yang Dititipkan Ke Penjual Atau Mungkin Ke Pengepul Dan Salah Satu Alasannya Ini Karena M Yang Ketiga Maling Jadi Maling Ini Biasanya Sindikat Jadi Ada Yang Beberapa Teman Teman Saya Yang Yang Kejadian Itu Dia Posting Ada Yang Pantau Ternyata Mereka Survei Lokasi Survei Lokasi Ya Akhirnya Digambar Dengan Alasan Macem Macem Akhirnya Gak Jadi Beli Selang Beberapa Hari Kemudian Kebobolan Itu Sangat Tragis Ada Tamu Datang Rombongan Ternyata Menggambar Situasi Situasi Kandang Dan Anehnya Lagi Yang Kebobolan Ini Yang Ada Isinya Yang Pada Produk Jadi Kemarin Teman Saya Ada Tiga Pasang Produk Semua Tiga Pasang Produk Semua Terus Lainnya Itu Tunggalan Tunggalan Itu Tidak Keambil Tapi Yang Tiga Pasang Ini Bisa Kebobolan Jadi Sedih Sekali Jadi Kenapa Beberapa Penangkar Ini Mereka Memilih Untuk Tidak Menjual Atau Mungkin Untuk Tidak Lebih Aktif Di Medsos Itu Karena Salah Satunya Itu Jadi Pertama Mungkin Menjaga Privasi Privasi Ini Kaitannya Dengan Tamu Yang Keluar Masuk Terus Yang Kedua Ini Kaitannya Dengan Faktor Keamanan Faktor Keamanan Seperti Itu Jadi Beberapa Relasi Saya Yang Emang Dia Nangkar Yang Sudah Puluhan Kandang Itu Biasanya Sangat Menghindari Untuk Langsung Menjual Ke Bayer Jadi Dia Dia Lebih Lebih Senang Atau Mungkin Lebih Percaya Dengan Sesama Penangkar Atau Sesama Penjual Atau Pengebul Seperti Itu Jadi Ada Beberapa Hal Kecuali Emang Dari Sama-sama Penangkar It's Oke Artinya Kita Sudah Kenal Mereka Sudah Tahu Kita Artinya Tinggal Saling Melengkapi Saja Seperti Itu Itu Kaitannya Dengan Faktor Faktor Yang Ya Mungkin Bisa Mempengaruhi Terjadinya Kerugian Kita Seandainya Mempunyai Cucat Rowo Karena Cucat Rowo Ini Jelas Harganya Fantastis Jadi Dari Anak-anak Telur Kalau Sudah Isi Itu 2 Juta Jadi Jangan Istilahnya Mungkin Bagi Pemula Yang Tiba-tiba Nawar Di bawah Standar Itu Jangan Kaget Karena Harga Telur Yang Sudah Isi Ada Isinya Entah Itu Netes Atau Itu Harganya 2 Juta 2 Juta Itu Di Jogja Banyak Yang Nyari Terus Yang Kedua Ada Cindil Cindil Beberapa Hari Itu Satu Hari Nol Harian Baru Netes Itu Sudah 5 Jutaan Harganya Luar Biasa Makanya Cucat Rowo Ini Bisa Dikatakan Sebagai ATM Berjalan Artinya ATM Yang Insya Allah Selalu Stabil Juga Nominalnya Karena Itu Jadi Ada Berbagai Hal Berbagai Keistimewaan Yang Membuat Harga Burung Cucat Rowo Ini Semakin Lama Semakin Cenderung Mahal Seperti Itu Oke Hanya Itu Saya Kira Kaitannya Dengan Resiko Cerita Tapi Ini Berdasarkan Pengalaman Yang Saya Alami Untuk Kemalingan Ini Kemalingan Fakta Dari Teman Saya Jadi Cerita Kesini Juga Cerita Kaitannya Dengan Waktu Jualan Mencoba Dia Menjual Sendiri Harapannya Dengan Menjual Sendiri Kan Mungkin Lebih Mungkin Nilainya Lebih Tinggi Sedikit Tapi Karena Resikonya Ternyata Tinggi Juga Jadi Ada Orang Masuk Tidak Tahu Ternyata Emang Inceran Jadi Apalagi Lokasinya Di Dalam Kampung Paling Belakang Di Belakangnya Ada Kali Ya Udah Sangat Mudah Sekali Untuk Dibobol Ini Kaitannya Dengan Kandang Makanya Beberapa Penangkar Ini Juga Rata-rata Di Lantai Atas Jadi Untuk Faktor Keamanan Kayak Gitu Ini Hanya Berbicara Barangkali Ada Manfaatnya Untuk Teman-teman Semua Yang Mencoba Breding Faktor Keamanan Itu Perlu Keamanan Privasi Perlu Terus Rawatan Untuk Mengendari Kematian Itu Sangat Penting Terus Keamanan Untuk Dari Burung Terbang Perlu Diantisipasi Juga Kaitannya Dengan Mabur Tadi Supaya Menghindari Kerugian Kerugian Yang Tak Terduga Kalau Kalau Kematian Jelas Biasanya Dengan Perawatan Kita Yang Kurang Sikap Dengan Burunya Kebersihan Kadang-kadang Sering Diabaikan Oke Bosku Saya Kira Hanya Ini Untuk Stok Anaan Sebenarnya Ready Banyak Bosku Dari Cindilan Itu Ada Cindilan Saya Ada Umur Sudah 11 Hari Ini Di Harga 7 Juta Pas Sepasang Satu Susuh Lemuh Lemuh Terus Di Atasnya Ada Mandirian Mulai Sepuluh Seperempat Sepasang Satu Susuh Terus Yang Hutan Sementara Lagi Ada Ready Dua Pasang Itu Nanti Kisaran Harga 11 Sampai 12 Nanti Lihat Kondisinya Juga Terus Untuk Tunggalan Tunggalan Ada Nanti Remaja Remaja Usia Hampir Setahun Itu Harga 6 Setengah Sampai 6,7 Mulus 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 Semua Ini Burung Ini Sudah Terjual Ini Hanya Untuk Rame Rame Di Belakang Biar Ada Pucat Rame Ini Sudah DNA Tinggal Dijemput Calon Juraganya Besok Hari Minggu Insyaallah Oke Bosku Saya Kira Hanya Ini Barangkali Ada Banyak Salah Saya Mohon Maaf Humpung Ini Musimnya Idul Fitri Saya Mohon Maaf Lahir Batin Untuk Teman Teman Sahabat Vlog Cak Rawa Semua Mohon Masukannya Beli Komentar Yang Positif Terus Jangan Lupa Di Like Di Subscribe Di Bagikan Untuk Teman Teman Semua Barangkali Dengan Channel Ini Saya Dapat Membantu Teman Teman Semua Oke Bosku Kalau Ada Info Atau Mungkin Hal Hal Yang Ingin Disampaikan Ya Langsung Dijabri Saja Nanti Insyaallah Kita Buatkan Videonya Jika Emang Itu Sangat Membantu Teman Teman Semua Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Susah Selaw Cak Rawa Indonesia Salam Sedulur Cak Rawa Jogja Jempol